Hai sahabat, kembali lagi bersama saya. Bom yang paling ditakutkan adalah bom nuklir. Bom nuklir dapat disebut juga dengan bom atom. Ledakan yang dihasilkan dari bom nuklir sangatlah besar. Tinggi jamur api yang dihasilkan dari ledakan nuklir dapat melebihi gunung tertinggi di dunia. Gak kembayangkan besarnya ledakan yang dihasilkan dari bom nuklir ini. Sebenarnya sudah ada banyak uci coba ledakan bom nuklir, tetapi ada 5 ledakan terbesar sepanjang sejarah menurut versi channel ini. Tapi sebelum memulai, kamu bisa menekan tombol subscribe di bawah untuk mendapatkan informasi video menarik lainnya dari kami. Dan ini gratis. 5. Bom Little Boy Bom nuklir yang pertama kali digunakan dalam peperangan adalah bom nuklir yang dikenal bom Little Boy, yang dijatuhkan di Hiroshima oleh Amerika Serikat. Pengeboman ini dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai tekanan kepada Jepang agar menyerah. Bom ini dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 yang berdampak hingga radius 2 km dari pusat ledakan dengan tinggi jamur api hingga 12 km. Ledakan ini menghasilkan ledakan setara dengan sekitar 15 kiloton TNT dengan energi sebesar 55 terajol. Bom ini dijatuhkan dari pesawat B-29 Flash Super Fortress yang dinamakan Enola Gay. Dari ketinggian 9.450 meter dan akhirnya menelan korban sekitar 90.000 sampai 146.000 jiwa. Mengerikan sekali ya sobat. 4. Bom Fatman Tiga hari setelah ledakan bom atom di Hiroshima, tepatnya tanggal 9 Agustus tahun 1945, kembali lagi dijatuhkan bom atom yang dinamakan dengan bom Fatman. Dinamakan Fatman karena bentuknya yang gemuk. Awalnya target dijatuhkan Fatman bukan Nagasaki, melainkan kota Kokura. Namun karena kondisi awan yang menutupi, maka target dialihkan ke Nagasaki. Bom Fatman dijatuhkan dari pesawat B-29 Bomber Boxcar pada ketinggian 550 meter. Fatman meledak pada pukul 11 pagi di saat ketinggian 503 meter yang menghasilkan ledakan sekitar 21 kiloton TNT atau setara dengan 88 terajol. Akibat dari bom ini, sekitar 40.000 orang meninggal langsung di lokasi dan sekitar 25.000 orang terluka. Yang di kemudian harinya, banyak korban meninggal yang berjatuhan. 3. B-83 Nuklir Bom nuklir B-83 merupakan bom yang dibuat oleh Amerika Serikat yang memiliki daya ledak sebesar 1,2 megaton atau bisa dikatakan 1.200.000 ton TNT. B-83 ini menghasilkan ledakan 80 kali lebih besar dari ledakan yang dihasilkan dari bom Hiroshima. Tinggi jamur api yang dihasilkan sekitar 20 km yang dapat menyapu objek dengan mencapai radius 7 km dari ledakan. 2. Bom Castelbrevo Castelbrevo adalah ledakan nuklir terbesar yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat. Bom ini dijatuhkan di Pulau Marshall pada tanggal 1 Maret tahun 1954. Bom ini memiliki daya ledak sebesar 15 megaton TNT. Bom Castelbrevo termasuk bom termonuklir yang memiliki daya ledak 1.000 kali lebih besar dari bom di Hiroshima. Awalnya diperkirakan bom ini menghasilkan daya ledak 6 megaton, namun perkiraan tersebut salah. Ternyata, bom tersebut menghasilkan daya ledak 15 megaton TNT. 1. Sarbomba Sarbomba merupakan bom nuklir buatan Rusia. Bom nuklir ini merupakan bom nuklir terbesar yang pernah diuji coba di dunia. Uji coba ini dilakukan pada tanggal 30 Oktober tahun 1961, tepatnya di Pulau Novaya, dengan bobot sekitar 27 ton dengan panjang 8 meter. Bom ini diangkut menggunakan pesawat Tu-95 yang merupakan pesawat terbesar pada saat itu. Bom ini dijatuhkan di Pulau Novaya, Zenmilya, Laut Artik. Sarbomba adalah bom termonuklir atau bisa disebut juga dengan bom hidrogen. Untuk membuat bom hidrogen, diputuhkan teknologi yang sangat canggih. Ledakan yang dihasilkan dari bom tersebut setara dengan 50 megaton TNT. Setara dengan 50 megaton TNT atau lebih besar sekitar 3.300 dari ledakan bom Herosima. Bom tersebut menghancurkan semua gedung pada jarak 55 kilometer. Nah sahabat, itulah tadi 5 ledakan bom terbesar sepanjang sejarah. Sampai jumpa di video selanjutnya.